Dua pelajar di Temanggung, Jawa Tengah dievakuasi petugas Damkar setelah terjebak di atas pohon saat berniat mengambil bola yang tersangkut di dahan. Dua pelajar SMK Sutomo ini terpaksa dievakuasi lantaran tak berani turun setelah memanjat pohon beringin setinggi 30 meter di alun-alun Temanggung. Awalnya, Alfarel Bagas Saputra dan David Dwi Nugroho ingin mengambil bola yang tersangkut di atas dahan saat kegiatan olahraga bermain sepak bola bersama teman satu kelasnya. Sesampai ya di atas, mereka baru menyadari jika pohon yang mereka panjat sangat tinggi. Mereka pun kehabisan tenaga dan tak kuat untuk turun. Petugas Damkar pun turun tangan mengevakuasi keduanya. Jepak di pohon beringin sekitar 30 menitan, kemudian dua korban tersebut mengalami luka yang di tengah mengalami luka di bagian tangan, kemudian yang di ujung di ranting pohon yang sedang berusaha mengambil bola, dia ada luka di bagian dada dan juga tangan.